1, 2, 3 Halo semuanya, kembali lagi nih di Nonton Bareng Salah satu rumah produksi yang terus menghasilkan film-film animasi adalah Pixar Animation Studios Berdiri sejak tahun 1986, Pixar meraih kesuksesan atas salah satu karyanya yakni Take Story Untuk saat ini, Pixar telah diakuisisi oleh Disney dan terlibat dalam proyek film-film animasi lainnya Beberapa film animasi yang dikerjakan Pixar juga berhasil mendapatkan jumlah penonton yang fantastis hingga penghargaan di dunia perfilman Hollywood Jika kamu juga penggemar animasi, berikut ini ada beberapa rekomendasi film Pixar yang bisa kamu tonton Simak terus ya videonya Film yang pertama yaitu Toy Story Menjadi animasi pertama yang dikerjakan Pixar, Toy Story berpusat cerita pada tokoh Woody, mainan anak-anak yang menyerupai koboy Woody dan mainan lainnya hidup dan berbicara layaknya manusia Mereka selalu bahagia jika sering dimainkan oleh pemiliknya Poin dalam film ini pada awalnya bertujuan mengajarkan anak-anak untuk menyayangi dan merawat mainannya dengan baik Sejak rilis pada tahun 1965, film Toy Story berhasil mengantarkan Pixar menuju ke suksesan Kisah Woody dan kawan-kawannya pun tetap berjalan hingga Toy Story 4 yang dirilis pada tahun 2019 Film yang selanjutnya yaitu Monster Inc Monster Inc mengisahkan tentang dua orang monster bernama Sully dan Mike Mereka secara ajaib bertemu dengan seorang gadis kecil yang masuk ke dunia monster Tidak ingin terjadi sesuatu yang berbahaya, mereka pun berusaha mengembalikan sisi gadis kecil ke dunianya Film yang selanjutnya berjudul Finding Nemo Finding Nemo menjadi animasi Pixar yang beberapa kali tayang di televisi Indonesia Film ini mengisahkan tentang ikan badut Nemo yang tertangkap manusia dan dipelihara dalam akwarium Ayahnya yang sangat khawatir akhirnya memutuskan untuk mencari Nemo Film yang selanjutnya berjudul Inside Out Mengangkat tema yang unik, Inside Out juga menjadi film animasi Pixar yang sayang untuk dilewatkan Film ini mengisahkan tentang karakter unik yang ada di dalam pikiran manusia Masing-masing dari mereka mengendalikan emosi dan tingkah laku manusia Ada karakter yang gembira, senang, takut, dan marah Film yang selanjutnya berjudul Choco Film animasi Choco yang tayang pada tahun 2017 menjadi film produksi Pixar Yang dinilai paling sukses dari film-film pengdahulunya Mengisahkan tokoh Miguel yang masuk ke dunia orang mati Film ini meraih berbagai penghargaan Beberapa diantaranya adalah membawa pulang piala Oscar untuk nominasi Best Animated Feature dan Best Original Song Nah, itu dia tadi beberapa rekomendasi film Pixar terbaik yang dapat kamu tonton di rumah Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Nonton Bareng Terima kasih dan sampai jumpa